Intro Selain itu tahun ini SMA Banua milik pemerintah Provinsi Kalsel memotong 7 ekor sapi dan 3 ekor kambik Hewan tersebut diperoleh dari dana sumbangan peserta didik, orang tua, guru dan karyawan Guna menanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT dan semangat untuk saling berbagi SMA Banua di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 17 Kabupaten Banjar melaksanakan ibadah kurban Kepala SMA Banua Tupan menyatakan tahun ini memotong 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing berasal dari dana sumbangan peserta didik, orang tua, guru dan karyawan SMA Banua Di tengah pandemi ini tetap melaksanakan ibadah kurban dengan mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menyediakan kupon dan membagikan daging kurban ke rumah warga, pantai asuhan, dan karyawan Sedangkan untuk pemotongannya diserahkan kepada pedagang hewan kurban Ini dilakukan untuk menghindari kerumunan masa SMA Banua melakukan ibadah kurban, jadi mulai hari Jumat kemarin Jadi hari Jumat itu ada 2 ekor yang kemudian langsung ditrup ke anak yatim Kemudian hari Sabtu kemarin itu 2 ekor Itu ditrup ke masyarakat sekitar di SMA Banua Castle Kemudian hari ini, hari Minggu ini ada 3 Yang kemudian nanti juga akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak Dan ini dana itu diberasal dari siswa-siswa SMA Negeri Banua Kemudian orang tua, SMA dan juga guru, karyawan dari SMA Negeri Banua Dan seluruhnya ada 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing Mungkin tujuannya dari pelaksanaan ibadah kurban ini apa sih Pak Sebenarnya Pak? Ya setidaknya bahwa kita untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa Yaitu nilai karakter religius maupun nilai karakter sosialnya Jadi dia untuk bisa menanam nilai-nilai untuk berbagi Kemudian untuk peduli terhadap orang-orang yang memang memerlukan Apalagi pada masa pandemi COVID seperti ini kan bisa membantu Sekililah pada masyarakat yang membutuhkan Jadi untuk penyembeliannya kita memang langsung kita mener tolong Di tempat kita membeli sapinya langsung disembelih di sana Baru kemudian kita bertemu di sekolah Dan itu nanti kemudian kita drop ke masyarakat yang akan kita bagi Jadi tidak membagikan kupon tetapi kita antar ke rumah masing-masing Kemana saja sasaran ya Pak? Jadi yang selesai sasaran yang pertama kemarin ke anak-anak pantiaslan di Banjar Baru Atau anak yatim Banjar Baru Kemudian masyarakat di sekitar SMA Banua Dan juga ya sebagian untuk karyawan dan sebagian untuk karyawan-karyawan SMA Banua Kesusahan di tengah pandemi COVID-19 saat ini Rijalia Pandi, Banjar TV Tampai jumpa di video selanjutnya Tampai jumpa di video selanjutnya Tampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.